Ayah bunda yang datang ke Munzalan pengen kayak Munzalan Nengoknya hasilnya Prosesnya harus jalanin Dia satu paket Kan banyak orang nanya cuma duetnya Fundraisingnya Distribusinya Tanyalah proses di belakangnya tuh kayak gimana Aik matanya Tanya Hidup tuh saling ngeliat aja Aku pengen kayak kau Kau pengen kayak aku Nah kehidupan ini apa isinya Nah disinilah ada IRS namanya Ada ikhlas Berbuat hanya karena Allah Hanya untuk Allah Ini harus benar Benar apa benar niat Benar apa benar cara Berapa banyak Berapa lama menjaga ini ayaman Sampai mati Tidak lama Kalau matinya nanti siap Sudah selesai tinggal berapa jam Berapa lama ikhlas Tidak lama Cuma sampai Mati ya Kalau misalnya mati nanti siang Udah tinggal Satu Tiga Empat Lima Enam Enam jam ya Kalau matinya Jadi ikhlas itu Jadi ikhlas itu Ya tadi Tidak lama Cuma sampai Mati CSM Kapan ikhlas ayaman Ketika kau berbuat Hanya karena Dan untuk Allah saja Tanda orang ikhlas apa ayaman Bahagia Apa tanda orang ikhlas Dia bahagia Apagi ayaman Mencari Orang ilas itu Tidak diam Orang ilas itu Bergerak Kalau bahasa budak-budak pontianak itu Kalau diajak Ngikut Tak diajak Nyusul Tidak ada Baper-baper Saya bisa terlibat Tidak Saya bisa ikut Tidak Saya boleh tidak Ikut terlibat Tadi malam itu kan Saya forward WA-nya ke Adia Adia Ini ada orang Profesional di bidangnya Nawarkan diri Boleh tidak saya berkhidmat Mantap Kan ada juga orang Aku mah apa Tidak diundang Tawarkanlah diri Betuah Tengok ada amal soleh Kau salib Ikut situ Masuk Walaupun cuma Tukang buang Sampah Saya seringkan cerita Saya dulu Saking pengennya Pergi umroh Pergi saya ke Spadio Nyusunkan Koper Umroh orang Bukan rompongan saya Dan saya tidak kenal Sama tour leader Tidak kenal juga Sama yang punya travel Cuma pergi ke bandara saja Bantu nyusunkan Pernah pengalaman dulu Waktu jadi ustad Tapi beda sama ustad yang itu Yang naik pesawat terus Kalau balik perpulangan konsul Itu beda ya Beda level Apa? Level Saya kan rakyat jelata Jadi naik kapal Kalau beliau kan Private jet lah Levelnya kan Jadi saya Apa? Punya pengalaman dulu Berangkat 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 bawa santri Itu kan nyusunkan ini Nah Apa? Manifest Catatan koper itu Itu penting bagi seorang tour leader Nah saya ke bandara Itu nyat Nyusunkan koper Jadi koper besar berapa Koper kecil berapa Ikut ngitungkan Saya tidak berangkat Tidak berangkat Hanya bantu nyusunkan Kayak porter Makanya bang skufan itu Pernah nanya kan Ustad Saya kayak kenal lah Pernah nengok ustad dulu Lama Saya bilang Iya lah Saya bilang Saya yang nyusun-nyusun orang Nyusun-nyusun orang Nyusun-nyusun koper orang Berangkat Tidak Ada acara apa Saya bagian Mengon sampah Bagian bantuk-bantuk Sound systemnya Saya yang body search Ustad Baru disebut orangnya Bunyi Yang bagian scan Ambil bagian abang kakak Jangan gengsi Wah saya kan biasanya Di atas Manjat pohon Di atas Jangan gengsi abang kakak Ambil bagian Maka Satu Ciri-ciri orang ikhlas Dia bahagia Bahagia Yang kedua Cari Apa bidang yang abang kuasai Apa yang bidang abang Yang abang sukai Kerjakan disitu Allah itu maha baik abang kakak Allah itu maha Luas balasannya Tidak juga Ceritanya yang tampil di depan Pasti dapat pahala Belum tentu Ada ujub Ada ria Ada sumah Belum tentu juga Yang di bawah Tidak dapat sama sekali Ebatnya Allah Ngajarkan kita Pelacur Ngasih minum anjing Coba Pelacur jelek Ya kan Anjing jelek Bisa masuk surga Ashabul kahfi Kemarin cerita Ustadz Abdul Somad Masih khilaf Perbedaan Apakah lima Apakah enam Apakah tiga Apakah empat Jumlah ashabul kahfinya Khilaf Tapi jumlah anjingnya Fix Satu Setiap minggu Kita nyebut anjing Di surat al-kahfi Kan kita baca Surat al-kahfi Tiap minggu Seekor Kalbunnya Ashabul kahfi Ya kan Itu Mulia Masa kau kalah Sama dia gitu Nyambung gak Gira-gira Ambil peran Cari Ayaman Saya bagian ini Kayaknya Bagian ngelap kaca Ya udah ngelap kaca Saya bagian Motong bawang Ayaman Potong bawang Saya bagian Nyedot WC Gak perlu kau Bepikir Berapa lama Aku ngelakukan ini Gimana Lakukan ya Nanti Allah yang angkat Kalau niatnya benar Dan caranya benar Pasti naik Pasti Maka saya bilang Antom-antom yang datang ke Muzalan Belajar juga proses Di belakang layarnya Cari tahu Jangan dengar yang manis-manis aja Nanti kencing manis Dengarkan pahit-pahitnya juga Maka itulah Yang disebut dengan Kehidupan Apalagi Ayaman Setelah ikhlas Ridho Cuman Ridho ni Ayaman Legho Ini Ridho Banyak Yang gak sesuai Dengan kemauan kita Banyak Yang gak sesuai Dengan harapan kita Banyak Yang gak sesuai Dengan ekspektasi kita Kita maunya tiga Yang datang satu Bahkan juga Sering terjadi Tapi siap-siap Kalau kita Ridho Kata Allah Di hadis kutsinya itu Falahu Falahu Ridho Waman Sakhito Falahu Sukht Siapa yang marah-marah Dengan ketetapan Allah Maka baginya juga Kemurkaanku Kata Allah Tapi kalau Kalau lapang dada Nerimanya Bahagia Ya bagimu Keridoan Saya buka warung kopi 2012 Alhamdulillah Tutup Husnul Khatima Alhamdulillah Buka Pecelele Alhamdulillah Tutup Husnul Khatima Saya buka lagi Apa namanya Bakso Ya kan Padahal sudah maklon Saya bikinkan bakso Bikin itu Tinggal ngaduk kuahnya saja Alhamdulillah Tutup Husnul Khatima Bisa kebayang Kalau saya jual bakso Sampai sekarang Tak ketemu lah kita Ayaman si penjual bakso Ayaman si penjual kopi Sayangan sama Asiang saya Di Asiang saya malam Tak paham itu Tak paham itu Ngapuh ya Ngapuh pula malam Emang ngapuh malam Ada apa malam Oh gak apa-apa Rito Lapang dada Termasuk juga Abang kakak Ketika saya dulu Dengan Tokya Mau beli Ruko sebelah ini Yang sekarang jadi Munzalan Tower Itu baches Al-Fateha Tiap subuh Mana ada fundraising Mau fundraising dari mana Tinggal Menaikkan iman Aja di hadapan Allah Bismillah Al-Fateha Bismillah Al-Fateha Eh ada orang datang Tiba-tiba Bilang Ustadz Saya lama nyari Ustadz Saya punya kawan Kawan saya ini punya kawan lagi Suaminya kawan saya ini Ustadz Nah cobalah bayangkan Saya punya kawan Kawan saya ini punya kawan Suaminya kawan saya Berapa lapis tuh Mau bantu melunaskan Tanah Samping munzalan Cobalah Udalah kawannya kawan Kawannya suami kawan Mau bantu melunaskan Ini kan kalimat Tidak nyaman dengarnya Mau bantu melunaskan Kalau nyumbang Mungkin masih Yalah Bantu melunaskan Ustadz Ah iya 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 Saya bilang Saya tinggalkan abis itu Saya skip Tak lama dia ketemu lagi Nelfon saya Ustadz Ini orangnya serius Ustadz Mau melunaskan Sebentar kak Kakak ini siapa saya bilang Saya yang kemarin Ustadz ketemu di itu Oh iya Gimana Dia mau bantu melunaskan Melunaskan ke nyumbang Bayangkan Saya yang Tidak percaya masih Melunaskan ke nyumbang Melunaskan Banyak kak Saya bilang Iya Ustadz Dia mau melunaskan Saya yang benar sikit orang ini Pergilah saya Pengajian kan Tidak peduli Maksudnya tidak terlalu hiraukan Saya bilang Bro Waktu itu bangin Bro yang tanya surpe lho bro Saya bilang Benar ada orang ini Saya bilang Surpe Benar Datanglah saya Karena tidak punya ekspektasi Apapun Ini belajar Ridho Tidak punya ekspektasi Ngomongnya Santai Tidak harus jilat Tidak harus Ngemis-ngemis Tidak harus Usap-usap lutut Tidak ada Santai yang saya datang Bawa kue Bawa roti Seperti biasa Dulu belum ada roti bahagia Masih beli-beli Bawa lah pokok Budak-budak bingung Bang ini orang kaya Kenapa dibelikan kue Saya bilang Justru kita datang ke rumah orang kaya Kita tunjukkan Kita lebih kaya dari dia Memang duit besar dia Tapi mental kita Jangan kalah Itu ilmu kehidupan Paham? Kau jangan penampilan Keren Mental miskin Minta labang Minta labang Bantu abang Oh cuih Kalau saya kayak gitu Paham kita-kita Wakil pengasuh Awas kita Kalau mental-mental miskin Saldo boleh nol Saldo boleh minus Tapi gaya kita Mental kita Jangan miskin Jangan ngemis Jangan minta-minta Jaga izah dakwah Jaga kopiah Malu sama kopiah Memijas Ngemis-ngemis Minta-minta Traktir dong Traktir dong Itu bikin kita Tidak bisa kaya Sampai mampus Kasar saya ngomong Buang mental miskin Kalau saldo belum bisa di upgrade Minimal mentalnya Jangan mental Miskin Datang bawa kue Datang bawa buah Datang bawa apa-apa Ceritalah Bang Ini ruko Di sebelah ini Harganya 1,15 M 2 ribu Apa tuh 13-2014 mungkin Lalu kita bilang Kami dikasih tempo 1 tahun 12 bulan Cash tempo Cicil Sudah kita bayar Kurang lebih 550 juta Dari jual Tanah Kapling Jadi ada margin Dari penjualan Tanah Kapling Kita geser Kesana 100% Tanah Kapling Sekundersi Selesai BRS itu Kita bilang Waktu itu Kena Ramadan Kena Shawal Jadi donasi Berhenti Tidak ada orang Yang nyumbang-nyumbang lagi Karena semuanya Fokus lebaran Dan segala macam Akhirnya Kita bilang Ya masih ada Kurang lah Kurang lebih 650 juta Sisa untuk Pelunasan sebelah Oh iya Insyaallah Saya lunaskan Hah Dengar dia Insyaallah Saya lunaskan Masih tak percaya Oh benar Berarti ibu ini Ngomong nih Ya kan Ibu ini Benar berarti Lumayan bang Masih banyak 650 juta Karena Tidak punya Ekspektasi Apapun Langsung Kita kasih Tok ya Mana nomor rekening Bapak yang punya Pak Heri Kalau tidak salah Namanya Yang punya ruko Gudang kerupuk Kasihlah nomor rekeningnya Ini bang Kalau nanti mau Melunaskan Ini nomor rekeningnya Rekeningnya Rekening yang Punya ruko Kita kasih ke beliau Masyaallah Bang Akak Jauh-jauh kami Fun racing Sampai ke Mana Rasau Nyarik-nyarik tanah Dulu belum ada Betul Luma kan Rupa yang mau Melunaskan Rumahnya di Balimas Satu Depan rumah Bang Bajir Sama Abu Hasan Jadi Abang yang mau Melunaskan itu Rumahnya di depan Munzalan Tidak kenal Tapi sering nengok Ada rumah orang kaya Besar Tapi tidak tahu siapa Jadi Singkat cerita Dia Tapi saya mau ke Jepang Katanya Oh iya tidak apa bang Semoga lancar Dimudahkan Pamitlah kami Tak lama Si koko Yang punya ruko Itu bilang Kan dia Non muslim Lalu dia bilang Ini ruko saya Sudah ada dua Sekolah Satu sekolah Buddha Satu sekolah Kristen Yang mau bayar Cash Saya pilih Jual ke Munzalan Aja Saya bilang Koko Waktu ini Ceritanya mundur ya Kenapa jual ke kami Kami cash tempo Duit belum ada Kan waktu nawar sama tok ya Sudah salaman dulu Setelah salaman baru ngobrol Tok ya duit dari mana Tok ya Tidak tahu tok Aji Eh pasti nanti ada lah Ini cerita-cerita pahit nih Harus dengar Tidak tahu tok Aji Kata tok ya Eh tapi pasti Kalau Allah Yang ini Allah lunaskan Nanti Dah Yakin kan Allah lunaskan Allah maha kaya Tok ya Pakai sendal jepet Nawar ruko 1,12 miliar Berdua ya Tidak lama Si koko itu Nelfon Tok ya Pak Aji Uang udah masuk 150 juta Masuk tok ya Masuk tok ya Masuk tok aja Kata tok ya Disitulah mula-mula Saya belajar itu Tidak masuk akal Tapi masuk Rekening Maka otak Tinggalkan dulu otaknya Tawarkan ke rumah Makan padang ya otak itu Jadi gulai otak Alhamdulillah Tok ya Saya bilang Kalaupun cuma 150 juta nih Benar berarti Abang itu tuh Tidak bohong dia Kan saya belum kenal Siapa dia Alhamdulillah Jalan 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 Berapa uang lama Tempo waktu dikasih Satu tahun Ternyata pulang Beliau dari Jepang Tidak lama Tok Ya dapat Telepon lagi Pak Aji Lagi dimana Setelah terima kunci nih Hah Kata tok ya Apa Setelah terima kunci Iya Setelah terima kunci Ini Bapak yang itu Sudah bayar lunas Kata dia Ini saya sedang diserdam sekarang Ayo Pak Aji Setelah terima kunci Harusnya Satu tahun Itu ruko lunas Lunas dalam waktu Delapan bulan saja Ridho Perjanjiannya Satu tahun Allah bilang Eh kelamaan Satu tahun Ini aku bayarkan kau Satu Tahun lebih cepat Lapan bulan Selamat ma Selamat menikmati Terima kasih.